Hai guys, kembali lagi dengan Review Gadget. Kalian review jalan untuk sebuah unboxing dan review sebuah smartwatch dari brand lokal, yaitu adalah Startgo R1 Pro. Jadi kita akan lakukan unboxing-nya dan kita akan lakukan review-nya. Bagaimana modelnya, bagaimana sensor-sensornya, pastikan kalian nonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media Review Gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan unboxing dan review dari Startgo R1 Pro ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah Startgo R1 Pro. Dimana ini kalau kalian perhatikan, dia ini full round, full touch smartwatch, waterproof IP68, kemudian dia juga standby time, bisa 30 hari, ada musik kontrolnya, nanti kita akan coba juga. Ada pedometer, ada multi support mode, terus ada headwrite, kemudian ada break training, terus ada sleep monitoring, sama notifikasi. Terus disini kalau kalian lihat dia menggunakan support iOS 9+, Android 5 ke atas, Bluetooth versi 5.0 ya guys. Kita sambil buka saja, kita penasaran seperti apa. Disini kita penasaran, disini kita pengen tahu seperti apa smartwatch-nya. Terus disini juga ada, kita penasaran banget sih, seperti apa sih kualitas yang dikeluarkan oleh sebuah brand lokal. Taraaa, wow. Cakep sih ini guys, smartwatch-nya. Modelnya hitam-merah warnanya. Terus disini kalian akan dapat, disini, oke chargernya pakai magnetic gini ya guys, jadi sudah nice banget sih. Terus disini ada informasi penggunaan, user manual. Kita bereskan dulu, nanti kita akan fokus ke smartwatch-nya setelah ini ya guys. Oke guys, kita sudah bereskan dusnya, kita buka saja disini, kita mau penasaran seperti apa tampilannya, kita mau lihat, kita nyalakan dulu untuk smartwatch-nya. Disini dia ada sensor-sensornya ya guys, sensor untuk heart rate-nya disini, terus disini ada untuk charging-nya ya, magnetic charging-nya. Terus disini kita lihat begitu kita nyalakan, wow. Kita mau lihat disini ada modenya apa saja, ada shutter, ada SPO2, nice, ada SPO2, ada stopwatch, ada fine phone, terus ada screen sleep, watch face, disini kalian bisa atur watch face-nya, ada beberapa, nice. Bisa kita pakai ini saja. Terus disini kita mau coba untuk power off QR code. Jadi dia waktu nyala dia nggak perlu ini ya, nggak perlu langsung setup dulu ya untuk ke aplikasi. Dia disini ada mode-modenya, walk, run, cycling, climbing, yoga, basketball, football, badminton, skip, sama swim ya. Karena bisa pakai buat penang ya guys. Jadi ini juga kita akan coba untuk lihat, wow, ini kita juga lihat disini ada untuk tingkat lama durasinya dia nyala, terus disini ada message, ada apa lagi, information, terus disini ada weather, kalau misalnya sudah connect aplikasi, ada disini untuk brightness-nya, jadi brightness-nya bisa diatur nih guys, nice. Ini layarnya IPS ya guys, tapi menurut saya sih cukup terang, nanti kita akan coba dulu waktu di outdoor seperti apa. Disini user interface-nya oke sih guys, menarik sih ini. Kita coba dari atas, oke nice, ini sudah bisa seperti ini, ini apa ya? Oh, buat, kayak layarnya dibuat putih, supaya bisa terang gitu guys. Kita coba untuk connect-in ke aplikasi, kita download aplikasinya dulu. Sebentar ya guys, kita tinggal scan barcode-nya ini untuk download aplikasinya. Sebentar ya guys. Oke guys, kita sudah download aplikasinya, namanya Yefit, kita download, kita login, jadi ini kita login awal, kita pairing ya guys, jadi disini device-nya kita add device, kita pairing-in aja, disini langsung ke detect start go R1, kita connect-in aja, jadi untuk pairing, dia sudah bisa untuk pair success, jadi bisa allow, kita bisa atur macam-macam disini, jadi disini kita bisa call reminder, incoming SMS kita bisa on-kan, misalnya kita on-kan, terus call reminder juga bisa kita on-kan, terus app alert juga bisa kita on-kan, disini kita mau atur aplikasinya apa saja, misalnya Instagram, WhatsApp, terus abis itu, apa namanya, email, terus dan lain sebagainya, kita bisa atur. Other ini juga bisa, jadi semua aplikasi yang selain ada disini juga bisa, terus disini juga bisa untuk, kasih tau kepada kalian, kalau misalnya kita duduk terus selama 1 jam, ini diaktivasi, terus misalnya drinking reminder juga bisa, nice, time format-nya kita set 24 jam, terus abis itu, download desktop mode-nya, kita bisa aktifin juga, terus abis itu, disini kita, automatic heart rate detection kita on-kan, terus screen on wrist rest, jadi kalau misalnya kalian pakai jamnya, waktu kalian pakai bisa langsung nyala, isi kamera, ini juga bisa kita aktifkan, kalau kita mau, disini, kita bisa atur ya, terus abis itu kita, bisa juga firmware upgrade, terus kita juga bisa untuk watch face-nya, kita bisa, more dial, jadi yang secara defaultnya itu, kita masih bisa tambah-tambah lagi guys, nanti ini kita abis ini akan coba, untuk pengguna sehari seperti apa, apakah bagus atau tidak, ini sih nice sih guys, jadi kita bisa nambah untuk mode-mode jamnya, kalau kalian bosen, kalian bisa watch face-nya bisa nambah lagi, misal kita mau ambil watch face-nya yang ini, kita confirm, dia akan disinkronize untuk datanya nih guys, jadi secara kita pilih watch face ini, kita akan langsung masuk ke terima di, watch face start go R1 Pro ini ya guys, nanti kita akan coba untuk, pedometernya seperti apa, terus kita gunakan sehari-hari seperti apa, nanti kita akan sampaikan di closing ya guys, jadi ya kurang lebih seperti ini, untuk preview awalnya, kita akan masuk ke closing, setelah ini sekaligus menyimpulkan, setelah kita gunakan beberapa waktu, dan beberapa saat, kita gunakan untuk jamnya ini guys, oke guys, terima kasih sudah menonton video ini, merupakan bagaimana, kualitas unboxing dan review dari, smartwatch start go R1 Pro ini, jadi kita sudah gunakan seharian, untuk mengetahui bagaimana sensornya, bagaimana pedometernya, bagaimana penggunaan sehari-hari, apakah oke atau tidak oke, dan kita sudah aktifkan untuk notifikasinya, dan selama kita uji coba, ini kita sudah uji coba ya guys, jadi kalau kalian perhatikan secara, tanggalnya, jadi ini kalau kalian perhatikan secara tanggalnya, maupun secara, kalau kalian tadi perhatikan waktu video unboxnya, itu sudah berbeda hari, karena kita coba dulu, kita penasaran seperti apa memang, untuk jamnya ini, seperti apa fungsionalitasnya, kalau kita coba, itu memang secara sensor, untuk pedometernya, memang menurut saya, masih perlu di improve sedikit ya guys, jadi memang, sudah cukup akurat, tapi memang tidak seakurat itu, kalau menurut saya ya, jadi kadang-kadang, dia bisa ketika kita jalan, ketika kita jalan, dia bisa tiba-tiba lompat stepnya, itu kemungkinan karena, sensornya mungkin delay, ada delay sedikit, jadi kalau menurut saya sih, mungkin itu yang perlu diperbaiki oleh, start go R1 Pro, kemudian, kalau untuk secara jam notifikasi, layar, kualitas panel layarnya ini, itu ternyata bagus banget guys, jadi kemarin kita waktu coba jalan itu, itu benar-benar mataharinya lagi terik, dan itu terang guys, jadi secara layarnya itu, sudah bagus banget guys, dan untuk notifikasi juga oke banget, kita full layar ini, bisa kebaca notifikasinya itu, nice banget, dan good job lah, untuk sensornya, kemudian juga untuk hard drive-nya, itu juga bisa untuk jadi, lihatlah aja sih, maksudnya dalam artian, itu tidak bisa jadi referensi medis, tapi ya kurang lebih, buat gambaran kasaran, buat kalian aja, karena memang, setahu saya sampai sekarang itu, belum ada yang benar-benar jadi acuan, untuk standar medis ya guys, untuk sebuah smartwatch, mau yang mahal sekalipun, itu juga setahu saya masih belum bisa, blood oxygen, jadi untuk pengukuran SPO2, itu juga bisa dilakukan di smartwatch ini, nice banget, kemudian kalian gak perlu khawatir, ketika kena hujan dan lain sebagainya, itu juga sudah IP68, dan itu worth it banget sih guys, dan ini juga bisa diajak buat berenang, kalau kalian penasaran, ya silahkan, juga bisa juga dipakai buat berenang, tapi kalau selama pengujian, kemarin juga secara baterai live, kita coba untuk seharian, dengan full notifikasinya lah, kita pakai buat, olahraga juga, ini menurut saya, baterainya juga termasuk, irit ya guys, jadi kita baterai berkulung, cuma sekitar 10%, sampai, eh kemarin itu, sekitar 12%an guys, seharian pemakaian itu, dengan full notifikasi, nyambung ke smartwatch ini, itu nice banget ya guys, dan itu mungkin, karena kemarin juga notifikasinya, nggak terlalu banyak, kalau notifikasinya lebih banyak, mungkin bisa sampai, 15% sampai 20% ya guys, sehari, jadi itu sudah harusnya, secara baterai live, itu bisa sampai 5 hari pemakaian guys, dan ini adalah sebuah, jam, yang di bawah 500 ribu, yang menurut saya, secara baterai live-nya, termasuk, oke banget guys, dan worth lah guys, untuk kalian beli, dan overall, kurang lebih seperti itu, review yang bisa kita sampaikan, mengenai smartwatch, Startgo R1 Pro ini, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian, apakah sudah menjawab, pertanyaan kalian, mengenai smartwatch ini, silahkan subscribe kalian, di komentar, dan, jangan lupa like video ini, kalau kalian suka, dislike aja, kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu, di video selanjutnya ya guys, oke guys, bye bye, Sampai jumpa di video selanjutnya,